Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hampir separoh atapnya terbuka ya terkena angin kencang Bahkan ruko itu sebenarnya belum pernah dibuka atau belum pernah digunakan teman-teman Masih dalam proses pembangunan Waduh tapi sudah terkena angin kencang ya Ya mudah-mudahan saja bersabar yang mempunyai ruko tersebut Dan seperti inilah kondisi jalan durian teman-teman Kalau saya bandingkan dengan jalan-jalan yang lain Ini jalan durian cukup lumayan lebih parah dibandingkan jalan-jalan yang lain teman-teman Dimana saya lihat ada puluhan rumah yang terdampak oleh angin ini Jadi banyak sekali rumah-rumah disini yang gentengnya yang sengnya itu terlepas terkena angin kencang Kemudian juga pohon karet kita lihat teman-teman Ini dia kebun karet banyak yang rusak Karetnya pada roboh begitu Dan hampir merata kalau untuk jalan durian ini teman-teman Jadi banyak sekali rumah-rumah yang terdampak Kita lihat banyak orang-orang masih di atas genteng Nah ini salah satu masjid yang terdampak juga Itu sengnya di bagian atas terkena beberapa ya Ya ini di simpang tengah depan SD Oke ini juga ada satu toko yang lumayan rusak parah ini teman-teman kita lihat Oke itu dia cukup parah ya Bagian atas banyak yang terlepas Ya kita lihat kebunnya cukup parah kerusakannya teman-teman Kebun karetnya Oke inilah jalan durian yang Itu kalau saya bandingkan dengan jalanan yang lain Maksudnya jalan-jalan di unit 6 Di jalan durian ini Kayaknya sih kayaknya kalau menurut hero sih paling parah ini Ya tetapi Alhamdulillahnya aman ya Artinya walaupun terjadi kerusakan kebun ataupun rumah-rumah Tetapi korban luka ataupun korban jiwa insyaallah tidak ada Jadi ya aman Cuma ya kalau yang terdampak ini Ya jujur saja sih saya bisa membayangkan pasti Ya lumayan sedih ya karena sebentar lagi lebaran Nanti mau ada Apa ya bentar lagi yang punya anak sekolah Nanti kenaikan kelas Atau mungkin harus mencari sekolah baru Pondok pesantren baru begitu Atau barangkali yang nguliahin anaknya Sebentar lagi Macem-macem teman-teman Yang jelas yang paling dekat adalah lebaran gitu ya Dimana biasanya konsentrasi bikin-bikin kue Ini harus menerim rumah dulu Dan yang pastinya mau cari orang minta tolong untuk Bantuin benerin rumah ini juga gampang-gampang susah Karena ya pada benerin rumahnya sendiri-sendiri gitu ya Jadi ya mudah-mudahan bisa bersabar Warga di unit 6 khususnya di jalan durian ini Oke ya sorry ini agak goyang-goyang Karena di bagian tengah ini jalannya gak aspal gitu ya Jadi agak sedikit menggerunjal-gerunjal ini sepeda motornya Itu kita lihat ya ada salah satu warga di atas rumah ya Yang lagi menerim gentengnya Itu dia sebelah kiri juga Ya jadi hampir Hampir setiap rumah disini kena ya Ya tidak semuanya kena tapi banyak sekali yang kena di jalan durian ini Oke sekali lagi Saya hanya bisa mengucapkan ikut Perhatikan dan mudah-mudahan bisa bersabar warga yang ada di jalan durian ini Kita lihat itu dia Sebelah kiri ada lagi Ya seperti itu Situasi dan kondisinya teman-teman Menjelang lebaran terjadi Bencana angin kencang Ya itu saja teman-teman ya Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Khususnya buat keluarga jalan durian yang ada di luar Rimbu Bujang Ya seperti inilah Kondisi jalan durian Pasca terjadinya angin kencang kemarin malam Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya